Good morning children, selamat pagi anak-anak How are you today? Apa kabarnya hari ini? I'm fine ya Kabar anak-anak itu baik-baik saja Sehat Nah, puji Tuhan anak-anak sehat bisa Bisa menonton video pembelajaran ini Nah sekarang, today let's start the lesson Hari ini kita mau mulai pelajarannya But before that, let's pray together Sebelum itu kita berdoa Lift your hand, close your eyes, lipat tangan, tutup mata Kita berdoa Dear Jesus, thank you for today So I can sit here And now I want to study with my teacher Bless our teacher In Jesus' name I pray Amen Oke, anak-anak tadi sudah Sudah berdoa Good job Nah, sekarang Miss mau ajak kalian Bernyanyi English song ya We will sing English song Lagunya lagu apa? Lagunya Kucing cat Anjing dog Bisa? Ayo Kalau bisa, kita nyanyikan sama-sama One, two, three Kucing cat Anjing dog Kupu-kupu Butterfly Ikan 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 Burung berg, rabbit kelinci Lagi Kucing cat, anjing dog Kupu-kupu butterfly Ikan fish, burung berg, rabbit kelinci Macam-macam binatang yang aku pelihara Ikan fish, burung berg, rabbit kelinci Oke, good job Nah, anak-anak Miss mau ajak kalian berhitung angka Ayo, sama-sama We count the number One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Oke, one more time Ulang sekali lagi One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Oke Nah, Miss juga mau ajak kalian Mengucapkan huruf dalam bahasa Inggris Ayo, coba ikuti Miss A B C D E F G H I J K L M M O O P Q R S T U V W X Y Z Oke, good job Nah, hari ini anak-anak Kita akan belajar tentang Ya, hari ini kita akan belajar tentang Nama-nama tempat umum Nah, ya Kita akan membahas tentang tempat umum Dalam bahasa Inggrisnya apa Nah, seperti itu Nah, oke Yang pertama Miss mau perkenalkan Ada gambarnya Coba lihat ini Ya, itu adalah gambar Gambar Rumah sakit Oke, rumah sakit Nah, rumah sakit Bahasa Inggrisnya Hospital Hospital Ya, good job Artinya adalah rumah sakit Nah, di rumah sakit itu banyak sekali orang yang datang ke sana Oke Lanjut lagi Itu adalah gambar Tempat Kantor pos Ya Di sana kamu bisa Mengirimkan surat Ke kantor pos Nah, kantor pos Bahasa Inggrisnya Post office Ikuti Miss Post office Lagi, sekali lagi Post office Ya, itu adalah kantor pos Oke Nah, selanjutnya Ya, itu adalah gambar Restoran Ya, tempat makan Ya, atau rumah makan Anak-anak Kalau misalnya anak-anak lapar Anak-anak bisa datang ke Restoran 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 Ikuti Miss Kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris Restoran Rumah makan Selanjut lagi Ini adalah gambar Ya, itu adalah gambar Bioskop Ya, itu adalah bioskop Bioskop Nah, bioskop Di sana anak-anak bisa menonton film Nah, di sana juga anak-anak bisa Bisa makan popcorn Minum Dan sebagainya Ya Nah, bioskop Bahasa Inggrisnya Cinema Cinema Ya, sekali lagi Cinema Bioskop Ya, satu lagi gambar Ya, itu adalah gambar Perpustakaan Anak-anak bisa lihat Banyak sekali buku yang ada di Di perpustakaan Perpustakaan Bahasa Inggrisnya Library Ikuti Miss Library Ya, lagi Library Ya, oke Anak-anak Tadi kita belajar Tentang tempat umum Tempat umum itu Banyak sekali Nah, contohnya Miss ambil contoh Rumah sakit Rumah sakit Bahasa Inggrisnya Hospital Yang kedua adalah Kantor pos Ya, kantor pos Bahasa Inggrisnya Post office Yang ketiga adalah Tempat Tempat makan Atau rumah makan Bahasa Inggrisnya Restaurant Yang keempat itu adalah Bioskop Bioskop Bahasa Inggrisnya Cinema Ya, dan yang terakhir adalah Library Perpustakaan Di sana Di sana banyak sekali Buku Kamu bisa membaca buku Di Di perpustakaan Di library Baiklah Anak-anak Sekarang buka buku paketnya Halaman 7 Di sana Anak-anak bisa melihat Ada beberapa gambar Pekerjaan Ya, ada polisi Petani Penari Dan Astronot Anak-anak Menebalkan Kata Bahasa Inggris Yang tepat Ya Sesuai dengan Pekerjaannya Yang ada di gambar Tersebut Nah Tadi Miss sudah Memberikan Penjelasannya Tentang Materi Hari ini Dan Miss juga Sudah Memberikan Tugasnya Kepada Kamu Sekarang Pelajaran Bahasa Inggris Sudah Selesai Mari kita Berdoa lagi Untuk Menutup Mengakhiri Pelajaran ini Leave your hand Close your eyes Lipat tangan Tutup mata Ikuti Miss Berdoa Dear Jesus Thank you For today So I ready Study With my teacher Bless Our teacher In Jesus name I pray Amen Ya Demikianlah Pelajaran Bahasa Inggris Hari ini Terima kasih Sudah memperhatikan Tuhan Yesus Memberkati God Bless you Bye Bye